bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat selogi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerai kesehatan kebahagiaan keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin pada kesempatan kali ini konten kali ini saya akan membahas apa ya tiga tiga langkah yang harus dikuasai untuk bisa sukses mencetak produk-produk yang berkualitas ya kawan-kawan tentunya ketika kita bisa mencetak produk yang berkualitas kita akan membangun brand dalam pemasaran juga dalam artian brand itu standarisasi ya oh jadi tiap peternak pasti ada ciri khasnya sendiri-sendiri misalnya oh kalau Prabu Farm ayamnya seperti itu abaran perdana ayamnya tekniknya udah bagus pokulannya udah bagus nah seperti itu brand ya istilahnya kalau di tempat lain mungkin masih leap-leap kalau di Prabu Farm udah seperti ayam yang pengalaman nah itu untuk menjadikan produk seperti itu ini ada tiga langkah yang harus dikuasai dalam hal beternak ya kawan-kawan bukan nonseu ya ini bukan kita meng muji atau mengumpulkan produk kita enggak ini cuma dari kata-kata konsumen yang sudah belanja ayam di kandang kami itu banyak yang sudah cerita bahwasannya ya nonseu pembeli produk Prabu Farm rata-rata memang orang yang cukup mampu dalam finansial dan cukup pengalaman dalam bermain ayam karena apa? karena kita jual produk kita juga harganya tidak murah seperti itu cuma walaupun saya rasa sudah tidak murah ternyata lebih murah daripada peternak yang lain ada yang betul pelanggan kita cerita beli ayam dari saya 7 jutaan dia bar sama ayam temannya ya tentunya orang yang bermain ayam itu biasanya se-level ya kawan-kawan orang berani beli an-an ya kita bilang F1 import rata-rata mainnya juga seperti itu enggak mungkin dia ngadu ayam dengan orang yang materi atau kualitas ayamnya di bawahnya yang ayam 500an enggak mungkin seperti itu biasanya dia juga se-level seperti itu ketika itu dia abar dengan temannya yang beli di peternakan lain tidak perlu kita sebut karena apa ya kode etik ya kita enggak mau menjaduhkan atau merendahkan peternak lain itu ternyata kualitasnya beda jauh jadi kualahan dia menghadapi ayam yang dari Prabu Farm ngobrol-ngobrol akhirnya temannya itu cerita ini saya ambil itu 14 juta ini anak-an ini ayam-ayam dia itu ambilan 14 juta kalah dengan ayam yang 7 juta berarti kan dapet 2 kalau beli tempat saya itu seperti itu padahal kita tahu juga brand peternaknya itu dia benar-benar pemain impor kandangnya bagus ayamnya materi impornya bagus nah cuma disini faktor yang mau kita bahas bukan untuk mengunggulkan produk saya enggak cuma kita ini intermesonya jadi pembukaannya untuk membahas yang materi yang kita mau bahas ini seperti itu jadi bukan masalah cuma materi impornya saja tapi kemampuan memilih dalam hal pengambilan materi impor itu penting sekali kawan-kawan contohnya materi yang sudah ada di kandang Prabu Farm Black Rose Black Rose Bloodline walaupun saya cuma Bloodline bukan Junior jadi bukan anak-an langsung dari Black Rose jadi mungkin cucunya ya seperti itu cuma kita itu milih kalau beli materi saya begitu detail ya kawan-kawan walaupun walaupun mungkin apa saya enggak enggak beli banyak cuma saya harus detail gitu saya enggak mau main kuantitas jadi saya mainnya di kualitas saya mau beli harus detail walaupun Bloodline saya benar-benar minta videonya barannya seperti apa oh saya nilai ya rata-rata di Thailand tahu sendirilah barannya pakai undrol yang udah kewer-kewer seperti itu jadi harus pintar-pintar menilai kawan-kawan jadi kualitas tekniknya seperti apa pukulannya seperti apa berakotnya seperti apa seperti itu jadi kita enggak rugi buang duit mahal-mahal untuk ambil materi import dapatnya cuma ayam-ayam nah itu ruginya disitu kawan-kawan itu satu skill yang harus dipunyai untuk mengambilkan materi import harus benar-benar bisa memilih kita harus paham benar dengan penjualnya seperti apa karakter ayamnya line breednya harus kita tanyakan karena kita buat import bukan buat main kalau pelanggan orang mau beli ayam buat main enggak perlulah terah atau bloodline-nya ditanyakan enggak perlu yang penting ayam taruhnya bagus oke udah seperti itu cuma kalau untuk kita breeding itu penting sekali bloodline kita tanyakan nah gitu itu satu yang jelas harus punya duit dulu ya punya modal itu jelas tapi punya modal pun enggak serta-merta langsung bisa dapat materi yang bagus kita harus punya skill untuk memilih materi yang bagus itu satu yang kedua ketika kita sudah punya materi yang bagus kita harus mampu untuk memanajemen pakan yang bagus nah itu jadi ketika materi bagus di ternak harus kita sesuaikan ya adaptasi untuk anak-anak kita pilihkan komposisi makanan yang bagus jadi bukan cuma ayam cepat gemuk atau cepat gede bukan cuma tulangan harus kuat kawan-kawan untuk ayam maduan jangan cari ayam yang gede gede tapi kalau enggak berkualitas berjumpa tapi tulangannya yang penting tulangannya itu padat itu kuat kawan-kawan kualitas pukulan kualitas tadah pukul itu ditentukan oleh tulangan bukan gemuknya ayam walaupun ayam bobot 2,8 ya enggak begitu besar ya 2,8 tapi kalau tulangannya padat posturnya bagus insyaallah pukulannya bagus tadahnya bagus seperti itu kawan-kawan jadi untuk membangun tulangan yang bagus sesuai proporsional dengan pertumbuhan ototnya itu dibutuhkan skill atau keahlian untuk memberikan asupan nutrisi atau pakan yang sesuai itu skill atau kemampuan yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang peternak terus yang ketiga ya kawan-kawan yang ketiga setelah milih materi menentukan komposisi pakanan yang ketiga adalah teknik rawatannya nah ini kawan-kawan teknik rawatannya sama-sama materinya bagus pakanannya bagus cuma teknik rawatannya beda hasilnya juga akan beda seperti itu sering sekali saya sampaikan bahwasannya di kandang merabu farm ayam jarang sekali yang besar di dalam bok itu sudah berkali-kali ya kita sampaikan jadi bukan bukan rahasia umum lagi saya tidak menutup-nutupi saya selalu bagikan ilmu saya di konten youtube tidak perlu tanya di WA di telegram telegram WA itu buat jualan kita sampaikan ilmunya di youtube jadi tinggal tonton aja videonya disini saya bagikan semuanya tidak ada yang saya tutup-tutupi tidak ada rahasia yang istilahnya saya sembunyikan seperti itu jadi kita ketika pembesaran metodenya harus tepat juga ayam materi induannya bagus makanannya sudah oke bagus nah ini yang terakhir ini metode rawatannya ini yang paling penting kalau untuk umur satu bulan kebetulan kita masih pakai sistem konvensional untuk penetasan jadi di rami induan karena menurut saya ayamnya lebih sehat-sehat ternyata dulu saya juga pakai mesin juga cuma percuma saya main kuantitas tapi hasilnya enggak pakai rugi mending jumlahnya terbatas tapi kualitasnya bagus seperti itu jadi di rami di rami induan sendiri dan kita ikutkan di induan di mong induannya itu sampai satu bulan satu bulan diumbaran biasanya kadang sampai induan itu udah mau nelor kalau mau nelor disapeh sendiri sama induannya kadang dicucui kadang ditendang seperti itu berarti tanda-tanda udah minta dipisah begitu kalau anaknya dipisah induannya dikawinkan itu enggak sampai dua minggu udah produksi lagi udah nelor lagi itu pasti kawan-kawan jadi untuk produksi juga lumayan lah enggak begitu lambat dan fisik ayam itu tidak begitu rusak jadi diomongkan induannya sampai satu bulan begitu satu bulan baru kita ambil masuk di box masuk di box dengan catatan untuk memaksimalkan pertumbuhan awal ingat satu sampai DOC sampai tiga bulan itu adalah pertumbuhan emas jadi kita maksimal optimalkan pertumbuhannya itu sampai umur tiga bulan kita masukkan di box maksimalkan sentrat yang khusus untuk aduan 591 atau AD1 seperti itu terus baru tiga bulan ayam jangan kelamaan di box ayam udah maksimal maksimal dalam hal pertumbuhan di fase itu harus segera dikeluarkan umbar full enggak usah dipegang sampai umur 7 bulan nah itu umbar liar enggak usah dipegang makanya ayam saya biasanya giras-giras atau jarah-jarah banget ya dipegangnya sulit karena kita di umbar full kasih makan yang bagus minuman cukup umbar full biar ayam itu tiap hari kena panas lari-larian seperti itu pertumbuhannya akan maksimal di otot maupun tulangannya nah seperti itu jangan lupa juga tambahkan kalsium kita ada produk strong bond itu di Prabu Fak rahmeria kalsium itu cuma dampaknya di pertumbuhan tulang mantap banget luar biasa itu kita jual itu 50 ribu dapat 100 kaplet itu udah kalau untuk ayam 1 sampai usia 7 bulan cukup itu itu ya jadi tambahan kalsiumnya itu yang paling penting jadi tulangnya benar-benar padat seperti itu teman-teman jadi 3 sampai 7 bulan di umbar los ototnya kenceng tulangannya padat karena lari-lari yang beda dengan ayam yang dipok dipok gak ada pergerakan bagaimana dia mau latihan bener cepat gede ayamnya cepat gemuk cuma kita kan gak nyeta ayam pedaging kita nyeta ayam petarung jadi biasakan di fisik contohnya adalah militer gak ada orang militer yang disuruh tidur makan tidur makan di dalam ruangan militer tiap hari harus latihan karena untuk menjaga stamina dan juga fisiknya itu kenceng seperti itulah ayam petarung harus diumbar loh nanti begitu umur 7 bulan rata-rata ayam saya 6-7 bulan udah berani ayam itu begitu dicoba ya mungkin agak lihat sedikit wajar baru sekali dua kali abaran cuma rata-rata biasanya tekniknya udah bagus pukulannya udah bagus dan di video pun saya rasa kalau penghobi ayam udah seneng gitu loh nontonnya pasti udah tertarik jadi efektif juga 6-7 bulan udah terjual rata-rata ya di atas 5 juta lah kita pukul ratanya 5-10 juta seperti itu tinggal nanti kualitas besar kecilnya itu menentukan harga juga kalau di bobot kisaran 28 ya rata-rata sampai 7 juta kita jual 7 juta itu udah bagus banget istimewa tekniknya bagus berakotnya rajin pukulannya keras seperti itu kawan-kawan bisa nanti kawan-kawan bandingkan video tonton dulu videonya jangan buru-buru beli tonton dulu videonya di channel telegram Prabu Farm kualitas ayamnya seperti apa terus nanti kawan-kawan bandingkan nonton di telegram peternak lain videonya seperti apa di kandang Prabu Farm nonsewu kita abaran tidak pernah pakai untul jarang jadi sama-sama ayam yang kita rawat jadi tidak pernah saya beli untul di pasar untuk abaran seperti itu gak pernah ya di samping satu ngirit dua resikonya yang bahaya sekali beli untul dari luar itu resiko membawa penyakit ke kandang jadi kita gak pernah bawa untul sama-sama ayam rawatan kita abar syukur-syukur dua-duanya laku ya rata-rata seperti itu ayam rawatan kita ketemukan ayam rawatan dua-duanya laku malahan terjual semuanya kan hemat satu video bisa buat jual dua ekor ayam nah seperti itu sampai lihat dulu di channel telegram Prabu Farm nanti terus sampai lihat di telegram peternak lain lah bandingkan kualitasnya kalau di Prabu Farm gak ada yang ditutup-tutupi videonya jelas harganya jelas sampai bisa naker kemampuan kantong anda jangan ditawar kalau kemampuan kantong anda belum cukup ya nonton videonya aja dulu sambil nabung seperti itu gak usah rembukan dulu rembukan ayam ujung-ujungnya saya nabung dulu masih yaudah nabung dulu gak usah rembukan kalau duitnya belum cukup itu apa ya komunikasi yang bagus seperti itu kalau duitnya memang belum cukup jangan rembukan jangan rembukan untuk beli cukupkan duitnya dulu sayangi harga diri anda komunikasi panjang lebar tapi duitnya gak cukup itu memalukan terus terang teman-teman jangan seperti itu harga diri anda lebih penting daripada obrolan yang tidak ada manfaatnya cukupkan dulu duitnya jelas harganya disitu ada kok kita jadi kalau ternyata ayam seperti ini di tempat Prabu Fam harganya 7 juta udah nabung dulu aja kalau duitnya udah cukup di atas 7 juta nanti baru milih seperti itu baru komunikasi jadi ada harga diri anda yang terjaga disitu nanti bandingkan dengan peternak lain nah nonseu peternak lain juga saya lihat jarang sekali yang berani cantumkan harga masih nego alot ya mungkin mereka gak pede ngasih harga ke ayamnya ayam seperti ini mau dikasih harga berapa masih sembunyi-sembunyi harus inbox harus WA ah kelamaan kita jualan itu untuk online walaupun online tidak ketemu orangnya kita berikan keterangan yang sejelas-jelasnya keterangan ayamnya ada minusnya juga kita sampaikan harganya berapa kita tulis aja kalau orang yang memang pengen beli dan mampu untuk beli itu cepat jadinya mas ini saya ambil oke langsung tinggal kita hitung ongkos kirimnya tambahkan dengan harganya enak langsung transfer gak usah tanya-tanya jawab ini tuh cuma ya nonseu ada juga banyak pelanggan yang kurang pinter ya udah jelas disitu kita kasih harganya WA masih tanya mas ini harganya berapa aduh masya Allah apa gak dibaca dulu kok hobinya itu tanya itu loh kadang saya kalau banyak yang WA yang seperti itu gak saya jawab harusnya kan dibaca sudah ada percuma saya nulis panjang lebar seperti itu ini anak-anak apa mas aduh masya Allah repot sekali orang yang seneng repot itu biasanya apa ya banyak omongnya gak banyak duitnya karena seperti itu udah gak usah ditutup-tutupi lah bahasa saya seperti ini memang belak-belakan saya menanggapi pelanggan udah dari 2007 dari 2007 sampai sekarang udah 15 tahunan jadi udah paham saya orang yang paham ayam dan memang bener-bener mampu untuk beli gak mau buang-buang waktu chatting yang percuma seperti itu udah barang jelas ada tulisannya bloodline-nya jelas harganya jelas kenapa masih harus ditanyakan buang-buang waktu enak sekali belanja di telegram Prabu Fam tinggal ditonton kualitas ayamnya cocok lihat harganya kualitas ayamnya cocok harganya cocok transaksi wah kan nyaman sekali gak usah panjang lebar tanya jawab harga sudah disesuaikan dengan kualitas ayamnya juga jadi gak usah tawar-menawar kelamaan kayak emak-emak beli belanja sayur ya itu wak cara laki-laki jualan gak seperti itu ayam yang kurang bagus gak mungkin saya jual mahal orang juga gak mungkin tertarik untuk membeli seperti itu tapi ayam yang kualitas bagus juga tidak mungkin saya jual murah karena untuk pengadaan ayam yang kualitas bagus itu tidak biayanya tidak sedikit seperti itu kawan-kawan jadi yang paham-paham aja pasti tahu yang masih celoteh wah ayamnya mahal-mahal seperti ini bukan mahal karena kemampuan keuanganmu aja yang gak mencukupi jadi mungkin levelnya kita belum satu tingkat jadi gak usah terlalu mengumbar omongan seperti itu ya kawan-kawan nonsewu itu justru memalukan diri anda sendiri cocok beli gak cocok diem itu molah justru oh gentleman anda seperti itu ya jadi pola pikir kita di kandang Prabu Farm terutama saya sendiri lugas jelas seperti itu gak usah basah-basi kalau saya ada yang kesinggung ya silahkan gak pasalah setelahnya karena memang mungkin kita tidak cocok dalam pola pikir tapi kalau orang yang cocok dengan pola pikir saya apa adanya lugas insyaallah tetap kita akan nyambung seperti itu ya kawan-kawan anda anda kalau nanti membandingkan penjual-penjual yang lain yang kata-katanya manis yang kata-katanya halus yang seolah-olah gampang rebugannya pada endingnya anda akan menyesal karena disitu orang apa ya menggiring menggiring opini bahwasannya pelanggan harus beli jadi dia servis sebagus mungkin kalau saya enggak apa adanya mau beli silahkan enggak beli enggak apa-apa tapi harus kewajiban saya saya sampaikan apa adanya seperti itu kawan-kawan harus lugas jelas itu karakter saya enggak mau saya manis-manisan enggak dibeli juga enggak apa-apa ayam saya karena memang hobi saya di dunia ayam jual beli itu cuma kalau cocok saja seperti itu oke terima kasih kawan-kawan wah ini terlalu panjang durasinya tapi semoga insyaallah ini bermanfaat ya jadi untuk mencetak ayam yang berkualitas ada tiga skill yang harus dikuasai satu memilih materi ternakan yang bagus dua menentukan komposisi pakan yang bagus tiga pola rawatan harus bagus juga insyaallah dengan demikian produk anda akan bagus-bagus berkualitas disenangi oleh pelanggan dan bisa laku sesuai target harga yang anda tentukan oke terima kasih sekian dulu untuk konten kali ini salah-salah kata saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati